Penelitian itu subhano, ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis Paracetamol coba Cengkeh Ya, banyak sekali Bahkan saya pernah sebutin, apa namanya, lagi-lagi-lagi flu gitu kan Ambil teh, teh-teh tubruk biasa gitu Kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai Minum, dekongesan juga Ribet mungkin bagi sebagian orang Tapi orang kalau sudah merasakan seninya Lebih-lebih kayak begitu, daripada minum seido efedrin yang dantunya berdebar Kan obat-obatan flu begitu Efek sampingnya Bahkan, barusan saya baca kemarin, ada satu rilis pelitian itu subhano, ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil Terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis Paracetamol coba Maka hati-hati dengan obat-obatan, bijak dengan obat-obatan Kalau nggak perlu, jangan Silakanlah tanya sama orang-orang farmasi itu Saya nanti dibilangnya anti-obat bukan Tapi mari kita bijak Kalau nggak penting, jangan pakai Maka mulai sekarang, saran saya jangan sering-sering cheating Supaya badannya lebih cepat menyerap produk-produk alami ketika sakit Jadi lagi batuk pilek, lagi pusing, lagi demam, minum jahit, turun gitu loh Nggak lama Dibandingkan dengan orang yang memang hari-harinya nggak sehat Badannya dengan makan-makan yang tidak sehat Ini apa nih? Madu Mau dibagi-bagi? Oh, dibagi-bagi? Oh, buat saya Iya Oh, iya, Masya Allah Antum aja nanti deh Baik Ada waktu untuk tanya-jawab, 5 menit Nggak banyak Ada satu resep sebenarnya kalau Bapak-Ibu mau buat Saya kemarin sempat mencoba diskusi dengan teman Sepertinya ini akan menjadi salah satu resep ultimate-nya rimpang Isinya jahe, kunyit Jadi jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian Lengkuasnya sepertiga bagian Dikit aja, nggak usah banyak-banyak Serehnya seperempat atau sepertima bagian Kebayang? Kalau saya mengatakan satu bagian Kalau jahenya sepuluh gram, maka kunyitnya lima gram Itu bahasanya Jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian Lengkuasnya sepertiga bagian Serehnya seperempat atau sepertima digit aja Dikasih air panas Air panas biasa, sampai dia keluar aromanya Nggak perlu mendidih Lalu disaring Tunggu agak hangat Lalu Anda Peres jeruk nipis Kesitu Setelah diperes jeruk nipis itu Anda blender Mereka tadi sama kurma Di blender Ini Kemarin sempat saya pikir-pikir Ini kayak Kaya gitu kan Ala-ala saya aja Tanda kutip itu kayak stem cell gitu loh Dia bisa memperbaiki cell kita Sampai jumpa